setahap selanjutnya adalah mengembang biakan atau mengawinkan ikan cupang ini yalah memilih indukan indukan jantan dan betina, kalau betina sih yang penting dia sehat, ligat, dan oke seperti itu dan jantan cara memilihnya yaitu dengan melihat gelembungnya, ini bisa kita lihat itu dia dia ada gelembungnya banyak, ini jantan juga, ini kita ada tiga jantan sama ini empat dan satu betina yang ini gelembungnya agak sedikit karena ikannya agak sakit atau gimana, yang ini juga ikannya enggak tahu kenapa ini gelembungnya lebih banyak daripada ini sih dan yang ini banyak, kita bingung antara ini sama ini sepertinya kita akan memilih yang ini karena dia lebih banyak dan sering dijumpa antara betina sama antara betinanya sama jantan sering kita buka gitu dia nampak jadi sepertinya ini sudah oke dan bagus semoga bulunya ini enggak hancur ya kalau ini kita mau jadikan indukan mau sih cuma ya ini terlalu sayang kalau yang pakai yang ini dia agak kurang limbungnya oke guys yang ini masih dalam perawatan tentunya bagus juga jadi indukan, oke kita akan menggunakan yang ini setelah kita pilih indukan selanjutnya adalah oke guys sahab selanjutnya ya itu tentu saja indukan jantannya kita pindahin ke ini ini kan kecil ini lebih besar ini airnya ya sebelumnya menyiapkan air ini ini airnya sudah kita tadi pagi kita ambil langsung dari sumur dan sudah kita diamkan sampai sekarang siang sekitar 6 jam biar suhunya menyesuaikan juga jadi ketika ikan ini kita pindahkan dia langsung cepat menyesuaikan diri itu guys oke kita pindahkan kesini kita ambil gelembungnya kalau ada yang bisa dipindahkan nah itu kan masih bisa dan letakkan satu daun atau tanaman laut untuk ya untuk gitu aja lah oke guys ini nanti kita sampai sore ya sampai sore kita dibiarkan dulu biar si jantannya menyesuaikan diri setelah itu nanti baru kita masukkan betinanya dan kita masukkan betinanya tuh nggak langsung dimasukkan tapi kita taruh botol dulu biar jantannya dengan betinanya juga akrab dan jantannya memiliki buih yang lebih banyak lagi nanti dia ini kan buihnya masih jadi ya tadi udah banyak cuma karena dipindahkan kan belum banyak kembali oke guys sampai jumpa nanti sore kita kanu betinanya sekarang biarkan si jantannya menyesuaikan diri di tempat yang baru ini dulu oke bye oke guys sekarang selanjutnya itu akan memasukkan hindukan betina ini ke dalam sini tetapi menaruhi sini nanti apa nih gelas ini akan masukkan disini biar jantannya dengan betina saling ibaratnya PDKT dan si jantan mengeluarkan buih yang banyak untuk nantinya disimpan kepada eh nanti telurnya ada disimpan kesitu baru baru betina ini kita masukkan mungkin besok pagi baru betinanya kita masukkan kesitu oke guys semoga perjodohan ini berjalan dengan acal dan tidak ada halangan dan berhasil gitu guys kalau gagal doain berhasil oke jadi betina yang bagus tuh seperti ini biar jahat jadi untuk satu malam ini yang betinanya disini ini nah dia mengikuti jantan kita taruh begini oke nah seperti ini guys nah jadi jantannya di luar betinanya di dalam itu untuk saling pegidekati dan biar jantannya jadi ingin kawinah ibaratnya terusnya mengeluarkan buih-buih yang banyak oke guys kita tunggu sampai besok pagi ya semoga betinanya oke jadi sama apa tak lunset juga dan jantannya oke kalau jika besok pagi sudah buihnya sudah banyak baru kita masukkan betinanya ke jantan selama satu hari oke sampai jumpa besok pagi bye oke setelah selanjutnya setelah satu malam kita namanya tuh supaya dia perkenalan kita lihat dan lumbungnya lupanya dia di pinggir-pinggir ya kayaknya tempat ini jadi membuat lumbungnya di pinggir-pinggir nggak apa-apa sih oke oke kita ambil lagi kita ambil lagi nah itu udah ada lumbung ya kita masukkan betinanya setelah itu kita biarkan selama satu hari sampai besok-besok baru kita angkat lagi betinanya sampai dia bertelur oke guys oke katanya sih kata di internet masa pemijahan dia itu pagi jam 7 sampai jam 9 sama sore jam 3 sampai jam 5 oke kita masukkan pagi dan sampai sore malam mungkin kalau kita cek telurnya sudah ada kita mungkin bisa kita ambil malam hari oke semoga ini nggak kelahi tapi malah aja berkembang biak atau bertelur nah semoga karena itu aduh yang jantannya kayak ketakutan gitu semoga jangan kelari dan jangan sampai rusak bulu-bulunya oke sudah tinggalkan aja lagi sampai nanti malam kita cek atau besok pagi bisa kita cek oke bye-bye